hai 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 baik assalamualaikum teman-teman semua Alhamdulillah sekarang kita akan menghapus satu transaksi yang sudah dibayar disini contohnya adalah faktor pembelian ya sudah dipet sudah terbayarkan gimana cara menghapusnya Mari kita lihat bersama-sama nah transaksi yang seperti ini berarti waktu kita beli kita sudah membayar tagihannya jadi enggak bisa langsung dihapus caranya seperti apa kita harus menghapus dulu pembayarannya jadi ini kan faktor pembelian dengan pembayarannya dimana disini pembayarannya disini kita lihat tanggal 9 Januari jumlahnya 9 990 ya di sini kita cek pembayaran tanggal berapa ini dia tanggal 9 juga angkanya ini ya atas bukti pemasok umum jadi yang kita hapus ini dulu caranya dari mana sekarang kita lihat dari daftar kita pilih pembelian kita pilih pembayaran pembelian nah tanggalnya tinggal kita sesuaikan seperti ini nah ini sudah muncul ya ini dia yang tadi itu ini nah setelah kita kita itu klik kanan seperti ini kemudian dihapus nah ya di sini nanti akan berubah kita refresh aja kita perbarui ya kita di sini kita kesini ya kita cek lagi ini sudah hilang ya sampai disini kita bisa ngedit ataupun dihapus juga demikian cara singkat menghapus transaksi pembelian yang sudah dibayar Assalamualaikum semoga manfaat ya jangan lupa subscribe dan cek channel saya untuk video lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati